Halo teman-teman selamat pagi hari ini hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 aku ada di kota Jogja setelah sebelumnya aku melakukan perjalanan dari Bandung ke Jogja naik kereta api Ludhaya sekarang mau lanjut dari Jogja ke Balang naik kereta api Malioboro Express Malioboro Express sekarang udah jalan lagi ya tapi statusnya masih fakultatif aku mau review nih perjalanan naik kereta api Malioboro Express yang fakultatif kalian tonton videonya sampai selesai ya ini aku masuk melalui pintu selatan temen-temen ya nah sebelah situ ada monumen lokomotif D30162 Jogja pagi ini cerah banget panas yuk sekarang kita masuk karena keretanya diberangkatkan jam 9 lebih 31 menit bentar lagi sudah berangkat kita langsung masuk aja masuknya nggak perlu pakai boarding pass ya jadi langsung aku pakai face flexionation langsung aja masuk lewat sini ini jalur tiga rangkaian kereta api Joglusbar tertau dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Yogyakarta akhir ini rangkaiannya baru tiba dari stasiun Cilacap dan dilangsir ini pakai X rangkaian nganggurnya atau rangkaian idelnya dari kawijaya kusuma dan di jalur satunya adalah rangkaian kereta api Bandara dari stasiun Yogyakarta di jual stasiun Bandara ini dia kereta api Malioboro Express jam 9 lebih 21 menit masuk stasiun Yogyakarta lokomotifnya CC203 9512 PWT untuk setan rangkaian di paling depan kereta eksekutif satu ya berut belakang eksekutif dua tiga empat kemudian kereta makan di dalam kereta makan kereta ekonomi satu dua tiga empat dan paling akhir kereta pembangkit kita di ekonomi empat paling belakang ini dia interior kereta ekonomi premium tahun 2016 dia berkapasitas 80 tempat duduk ya dan di tengah ini adalah kursi yang berhadapan kursiku nomor 11 A aku sengaja beri kursi ini nih biar enak spasenya lebih luas ya Nah apalagi kalau depannya nanti enggak ada orang Wah bener selonjoran empat kursi dipakai sendiri Nah jadi untuk rangkaian kelas ekonomi dari kereta api Malioboro Express ini dia menggunakan K3 tahun 2016 teman-teman ya ini merupakan pelopor dari kereta ekonomi premium di Indonesia jadi dimulai tahun 2016 dan tuh ada tahunnya ya 2016 ke-37 di poindoknya di poindok Bandung dan dia rangkaiannya ini merupakan ekstra Rangkaian Malabar ya Malabar yang sore kan Malabar sudah menggunakan rangkaian stainless steel ya dan rangkaiannya dipindah ke Malioboro Express ini nah berbeda pada toilet pada kereta ekonomi stainless steel nah toilet pada kereta ekonomi premium tahun 2016 ini ada di kedua sisi teman-teman jadi di sisi sini ada satu dan di sisi sana ada satu jadi yang depan belakang ya kita lihat toiletnya seperti apa dan dia sudah menggunakan kloset duduk nah kira-kira seperti ini ya ini KA Bandara dari stasiun Yogyakarta tujuan Yogyakarta International Airport diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 9 lebih 30 menit tepat pada pukul 9 lebih 31 menit kita diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta nah ini sekarang kita melintas di atas jembatan kewek ini diantara petak stasiun Tugu Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan nah sekarang kita melintas langsung di stasiun Lempuyangan Yogyakarta nah stasiun Lempuyangan ini tempat untuk pemerintian kereta api kelas ekonomi bisnis ataupun campuran nah itu jalur dua ada kereta bukuwonto dari stasiun Lempuyangan tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen nah kereta tapi bukuwonto punya dua kelas ya yaitu kelas eksekutif dan ekonomi premium yang sudah juga menggunakan rangkaian stainless steel nah oke sekarang kita sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta jalanan dari Jogja Pemalang ini akan ditemukan dalam waktu 6 jam 43 menit atau kurang lebih 7 jaman lah ya tadi berangkat dari stasiun Jogja itu jam 9.31 menit nanti akan sampai di Malang pada pukul 16.14 menit nah nanti rangkaian kereta api Maliobora Express ini kembali lagi dari Malang itu jam 17.30 setengah 6 sore ya sampai Purwoporto nya subuh lalu kalau kalian turun Jogja berarti sampai Jogja nya tengah malam jam 12 malam nah aku mendukung banget nih dengan adanya KA Maliobora Express ini walaupun sekarang statusnya masih fakultatif temen-temen ya jadi jalannya di hari-hari tertentu aja tapi syukur loh mulai bulan Mei Maren Mei setelah lebaran lah pokoknya Mei Juni bahkan sekarang Juni itu dia jalan setiap hari loh ya jadi mungkin karena KA Malam baru sudah ganti rangkaian temen-temen ya dia kan sebelumnya menggunakan rangkaian Malam baru itu K3 premium sama K1 yang still gitu ya yang sekarang dipakai Maliobora Express ini nah sejam malam baru sore ini ganti rangkaian jadi ada rangkaian kambur gitu ya jadi digunakan untuk kereta api Maliobora Express ini sebenarnya Maliobora Express ini jamnya statis banget ya jadi itu kereta api dari Jogja ke Malam ini jamnya nggak banyak temen-temen ya nah sebelum ada Maliobora Express ini dia terakhir kan gajahnya enak ya jam setengah 2 malam itu itu baru ada lagi sore teman-teman Malabar Malabar yang berangkatan pagi dari Bandung ke Malam jadi mulai jam setengah 2 pagi sampai sore itu gak ada kereta api dari Jogja ke Malam jadi kasihan ya penumpang kalau dari Jogja ke Malam Jogja ke Surabaya dulu baru dari Surabaya ke Malam ya kalau dengan adanya Maliobora Express ini enak ya berangkatan pagi sampai malamnya itu sore nanti turis-turisnya langsung ke Bromo malamnya biasanya kan gitu kan ya langsung ke Bromo malamnya nanti kan menikmati matahari ke Jat Press ya kalau ini kereta api Maliobora Express ini burunya ada teman-teman sebelum Covid ya jadi kalau yang Maliobora Express ini sudah ada sejak 2015 prakteknya dia pakai karti dokumen dulu sama K1 yang big steel juga sama seperti K1 yang dibakai sekarang ya tapi sudah oke dia sudah off dibantikan dengan kereta api Kertanegara Kertanegara dari Malam ke 2 per tahun nah Maliobora Express ini sebetulnya kan stressannya Kertanegara ya kalau Kertanegara berangkat pagi dari Malam dan Maliobora Express ini berangkat pagi dari bumi kertaunya kalau jadwalnya kan terpanjang ya kan sampai Jogja Jogja tapi sampai Kuru Kertanegara ya aku berharap supaya pada KPK kan selanjutnya makau di KPK terbaru kapan ya karena terakhir kan KPK keren api jadwal berangkat jadwal perjalanan keren api per 1 Juli 2023 nanti nggak tahu di update lagi nanti nanti kalau ada jadwal baru grafik perjalanan keren api yang baru dirilis aku harap Maliobora Express ini bisa jalan setiap hari ya nggak waktu habis lagi gitu ya karena memang pengesapasannya ini penemuan juga cukup rame sih walaupun di ekonomi ini nggak seberapa rame tapi aku lihat yang dari Jogja naik ame yang sebetulnya di pentak Jogja Solo ini rame-nya berisik banget teman-teman ya padahal di pancu cuma di kecepatanannya sekitar 90 km per jam tapi berisiknya udah waduh, tak ampun deh pokoknya pukul 9 lebih 53 menit kita telah tiba di stasiun Klaten nah di stasiun Klaten terlihat ya ada pengerjaan kanopi ini sekarang PTKI lagi bangun-bangun kanopi ya di beberapa stasiun mantap lah dan di sebelah sana ada KRL nah ini KRL untuk lintas Solo Jogja stumblingnya di sini ya tempat itu tidurnya nah seperti yang aku bilang tadi kalau aku naik kereta api ekonomi premium aku pasti duduknya itu milih tempat duduk yang nggak depan-depan seperti ini teman-teman ya karena biasanya di ekonomi premium apapun laki yang kereta paling belakang itu kosong teman-teman jadi kan enak ya 4 kursi bisa dipakai gitu ya nah untuk kereta ekonomi premium yang tahun 2016 seperti yang dipakai pada kereta Maliombor Express ini dia yang nggak depan-depan dia nomor 11 dan 12 nah berbeda dengan kereta ekonomi premium pada stainless steel dia nggak depan-depan dia nomor 10 dan 11 teman-teman ya jadi jangan sampai salah naik kalian harus tahu dulu nih kalau mau naik kereta yang ekonomi yang hadepan-depan itu keretanya itu menggunakan rangkaian apa? rangkaian 2016 atau yang stainless steel jangan sampai salah ya kalau niatnya kalian mau hadepan-dapat sama teman nanti malah belakang-belakangan dan di kereta ekonomi premium yang 2016 atau stainless steel generasi pertama itu hadepnya separuh hadep belakang separuh hadep depan ya berbeda dengan kereta ekonomi stainless steel generasi kedua yang aku naikin pada kereta apil udah iya kemarin ya ya kursinya sudah bisa diputar jadi enak menghadap arah kereta nah untuk rangkaian kereta ekonomi premium baik yang 2016 stainless steel generasi pertama atau generasi kedua ini bisa dimundurkan ya jadi ada fasilitas cleaning seatnya jadi biar gak terlalu tegak tapi kalau kereta 2016 atau stainless steel generasi pertama kalau dimundurkan ini kasian ya karena yang belakang pasti sempit beda sama kereta Lodaya yang kemarin aku naikin ya spesiesnya kan agak longgar ya jadi kalau walaupun dimundurin seperti ini kursinya gak terlalu ganggu yang belakang kalau yang generasi pertama atau yang 2016 ini mepen banget spesiesnya nah tapi kelemahannya kalau kalian duduk di kursi yang ada tempat-tempat ini ini tulisannya tempat duduk prioritas jadi kalau ada wanita hamil atau adalah orang yang kedala fisik lansia penumpah dengan bayi itu bisa tuker ya jadi berhak tuker di kursi ini kalian nanti tuker di tempat duduknya mereka kayak enaknya gitu ya kemarin pada aku pesen tiket ini tuh akhir Mei ya teman-teman ya sekarang kan sudah tanggal 5 Juni nah akhir Mei sekitar 1 minggu sebelum sekarang belum tanggal 5 Juni ini tiketnya Malembo Express belum keluar ya teman-teman jadi untuk bulan Juni itu baru keluarnya akhir Mei nah sekarang kan tiket kena penjara jauh ini kan bisa dipesan sampai dengan 45 hari ya sepuluh jadwal keperangkatan nah Malembo Express ini bisa dipesan kemarin 1 minggu sepuluh jadwal keperangkatan jadi kayaknya DKI masih mempertimbangkan ya apakah bulan Juni itu jalan apa enggak atau disitulah ya jalan harinya okupansinya kan lumayan ya teman-teman itu harga tiketnya sebuah ini lompatnya sebut itu berkisar sekitar 400 ribuan lah ya dari Jogja ke Malang dan kelas ekonominya itu bergeser 260-280-an lah itu tarifnya aku lihat kemarin dari Pugung itu juga sama segitu jadi Pugung itu ke Malang sama Jogja ke Malang itu tarifnya sama itu masing-masing lainnya kurang lebih sama ya ada colokan buah-buah di masing-masing kursinya dan juga ada kompartemen bagasi di atas nah untuk desain atasnya ini ini masih generasi pertama yang 2016 ini masih kaku banget ya Bredos sama kemarin yang aku naik pas lodaya itu keren banget sudah ya di sini juga ada videotronnya sama seperti kereta eksekutif atau ekonomi premium cuma videotronnya di tengah ya kalau yang terbaru stainless steel ada di dua di sebelah sana sama di belakang ada juga juga gak ada TV-nya ya kalau di kereta ekonomi atau stainless steel stainless steel ini juga ada TV-nya ya kalau di ekonomi 2016 sebelum ada TV-nya TV-nya cuma satu di atas ini doang nah sekarang kita melintas langsung di stasiun Purwosari Solo artinya kita sebentar lagi tiba di stasiun Solo Balapan nah stasiun Purwosari ini melayani pemberhentian untuk kelas ekonomi ya sedangkan kelas eksekutifnya di stasiun Solo Balapan stasiun Purwosari please prepare yourself and check your belongings for your own safety it is permitted to open the train's door before the train completely stops thank you for choosing Pepe Greta Api Indonesia see you on the next trip pelanggan yang kami hormati sesaat lagi akan tiba di stasiun Solo Balapan bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan persiapkan diri anda periksa dan teliti kembali barang bawaan anda untuk keselamatan anda dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Madiun full 9 lebih 31 menit perjalanan kereta api Maliobor Espres telah tiba di stasiun Madiun di stasiun Madiun ini ada pengisian air ya jadi pengisian airnya lewat atas ini air untuk toiletnya di stasiun Madiun di stasiun Madiun ini terdapat pabrik industri kereta api atau INCA ya teman-teman disini lah jadi ini tempat pembuatan untuk rakaian kereta api seperti rakaian kereta api yang bukan naik ini bahkan ini sedia sempurna sampai ke ruang negeri ya seperti di Pina ke Banglatis seperti itu di stasiun Madiun 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 Selamat menikmati 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 Sky Bridge Selamat menikmati